selamat pagi semua, puasa day 4 buat yang masih nanya-nanya kenapa gue puasa, kalian bisa cek video ini duluan gue akan ikutan puasa, pertanyaannya kenapa? oke 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 ngapain si channel gue ke tahun puasa? gue tadi kagarkan sama sahur gue, kalian bisa cek di snapchat gue biar bisa ngikutin lebih live tadi pagi gue sahur Indomie, hari ini yang pertama gue mau ke bengkel karena mobil gue harus ganti oli Abis ini gue mau ngecarwash, ini gue harus puter balik dulu jadi judul buat hari ini, taking care of my car sebelum gua mau ke car wash, gua mau balik ke kontrakan dulu gua mau keluarin dulu barang-barangnya karena ntar pada saat di car wash, bakalan di vacuum so, here we go woooow, Gading Serpeng udah macer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ternyata ngevlog sambil.. lah jadi ternyata ngevlog sambil nge-set kamera di mobil itu cukup sulit itu bahaya juga kalo misalnya ngevlog dalam mobil ngevlog sambil nyetir paling gua akan pake cara biasanya gua yaitu taruh dulu entah dimana, baru ngobrol disono 2 jam lagi sebelum buka so, let's go gua mau ke car wash sekarang ya gitu deh mau car wash, malah hujan ntar habis car wash, kotor lagi ntar habis car wash, kotor lagi berbuka dengan yang manis nah, apa yang aku tumpah oke, something is happening yuk, 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 yuk saatnya berbuka saatnya berbuka ada apa ya? ayo, cat ayo, coba lupa, lupa, lupa jadi ini apartemennya Ubi-Ubi disini ini namanya rumah Ubi Ben ya masih ada gile-gile show dari ulang tahunnya Bena, kagak dicopot-copot baru pindahan ya? mau mau, gua mau kaos please, gua mau kaos sekarang juga jadi ini baju-baju dari Jepang ini ramayana Jepang ya? ramayana Jepang ramayana Jepang ramayana Jepang ramayana Jepang ini surprise yang kita dapatkan dengan sesapa ya? yaa yaa yaa, puyuh lah yaa 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 тиak rakasihi WAI rumah Ubi, enak-enak lancang lapang explaining zodiac akhirnya waktu beberapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh, sorry 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 cara gua nge-flow ternyata mengalangi orang-orang jalan jadi ini adalah apucur amaran ini LED 672 titik dan ini cukup terang, gua sangat rekomen banget karena gua ada 3 biji ini udah mbak, ada mbak? sama harganya sesuai harganya bentar ya guys, lagi mau di tes mapping-nya sini nih nih, ini ya gini caranya eh, sumpah nyala ya nyala kasih ya mbak? oke kasih ya nggak cuma kamera, tapi juga ada apotek di sini lagi ke pasar baru, lihat ada siapa? ada Jody parah banget nggak kantor ini aku beli kebutuhan buat kantor parah banget lu mah kantor lu aku beli kebutuhan buat kantor oh, kantor ada kamera baru sekarang kuasa aman? aman aman ya nggak bareng bunga? nggak, bunga di rumah di Ciputat jauh juga nggak tau deng aku Ciputat gimana misi eh si eh kok jangan masuk kok eh eh nggak ada mau buka dong, mau buka iya elah telepon Sopo tuh, telepon Sopo yang nggak ada apa? masih ada semua badanya lagi kosong lho tadi katanya ada semua tuh belum belum ditelepon cuminya juga lagi renang di laut seriusan, cuminya nggak ada so guys, selamat berbuka pas ya, makasih ya mantap lah makanannya toh, yeay.. yeay.. makasih ya, makasih.. 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 do not.. do not action first yes, action hey, halo halo, halo teman-teman puasa hari ke-6 it's actually kinda bad it's just, it's live, it's live, you know things not go on smoothly jadi hari ini, gue gak sempet sahur, gue ketiduran nah, akhirnya gue gak enak badan, gue lagi flu ditambah, gue lagi sakit mata that's why i'm wearing this black aviator glasses i know, it's kinda stupid i know, pake kaca mata hitam di dalam ruangan, and so tapi puasa gue gak batal ya dan hari Rabu-nya gue gak sempet shooting juga karena gue lagi shooting sama the one and only, Kaisang si anak presiden guys, gak ada apa-apa sih, gak usah ikut-ikut so, gue mau share experience gue dikit waktu gue shooting sama si Kaisang sementara gue pengen share experience ini lebih panjang lagi bareng si Arab di vlog yang berbeda tau keliatan gak matanya? gak shooting sama Kaisang cukup didekan karena, ayo, itu anak presiden ekspertasi gue Kaisang dateng sendiri ataupun Kaisang dateng sama temen-temennya mungkin temenin, sedikit lupa anak presiden, so kemarin itu ada yang kawal dia tapi gue mau share tentang Kaisangnya dulu sendiri sih Kaisang itu ternyata orang yang sangat humble di depan kamera sama di belakang kamera itu ada perbedaan, emang dia mungkin sengaja juga di depan kamera dia itu seperti itu jadi, karakternya itu tuh ya kayak biasa aja segitu doang biasa banget dah sebenernya dia sangat humble gue kira itu Kaisang bukan orang dia aja ngomong dulu baru dia mau ngomong tapi ternyata, dia tuh waktu kemarin sebelum shooting di social shooting, dia tuh selalu nanya-nanya terus ke gue gitu kan, oh shootingnya ternyata gini ya wah itu pake kamera apa? lightingnya apa nih? ini lighting beli sendiri apa punya studio? jadi kayak bawaannya enak gitu loh jadi gue pengen Q&A sama si Kaisang yang akan gue upload, rencananya next week itu disitu gue keliatan kayak nggak banyak ngomong pertama, satu iya, gue udah dekan kedua, gue belum tidur, karena kemarin malamnya itu gue ngedit vlog introduction yang gue ikut puasa tapi tetap berjalan, really great it's actually very funny ntar Q&A nya ditunggu aja ya experience gue puasa yang udah mau seminggu ini yang lebih kerasa itu bukan lapernya tapi lebih keausnya gue sih bisa-bisa aja nahan sampe entar dari sahur sampe puasa eh dari sahur sampe ntar buka berada sesuatu juga karena gue orang yang demen banget ngemil karena itu gue this big karena gue demen banget sama ngemil tapi gue bisa lewatin itu jadi rasa ausnya itu loh yang gue masih belum batal puasa itu juga membuat gue seneng ketika lo bisa nahan diri, lo ada rasa achieve something gitu loh lo masih bisa nahan apalagi ya gue rada nggak enak kontennya di vlog kali ini nggak banyak jadi hari ini sambil ngabuburit asing ngabuburit ya gue tau tuh sekarang istilah ngabuburit itu adalah seasa dimana lo ngabisin waktu sampe lo buka puasa oke tapi by the way ngabuburit itu bahasa dari Arab juga istilah Arab juga atau oke google oke google oke google ngabuburit adalah ngabuburit adalah mengisi waktu sore ya gue ngerti google maksud gue tuh dari bahasa apa oh ini dia nih ada artikelnya ngabuburit istilah yang berasal dari bahasa Sunda oke bahasa Sunda ternyata kita pindah set dari sekarang sekarang sudah di studio jadi gini baik juga ya pertanyaan-pertanyaan di video gue waktu introduction itu kecam pake kamera apa sih it's not about the camera it's about the lighting nggak selalu soal kamera yang bagus yang bikin bagus sebuah frame sebuah shot itu adalah lightingnya juga ada lagi kotor-kotor lain setnya tempatnya tapi lighting menurut gue karena gue juga seorang DOP director of photography yang tugasnya membuat frame itu menjadi cantik salah satunya yang paling kuat adalah lighting di sini gue mau share di video kemarin itu lighting yang gue pake apa aja hei 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 kamu ini ini Bondo ah mana sih aduh siapa sih taruh begini ini bukan video unboxing ataupun mail time jadi gue mau nge-share apa inside of this satu side box ini isinya 3 lighting lightingnya seperti ini ya gue perlu ini lagi disini jadi ini ada LED aperture amaran HR672W HR672W hujar hujar kenapa 672 ada 672 titik disini so it's very bright duanya lagi gue pake sekarang buat shooting video ini sebenarnya kurang bagus juga gue pake kacamata untuk shooting pake lighting keep in mind aja kalau mau shooting jangan terobain pake kacamata karena lightingnya gak bocor ya ini yang gue pake nah disini ini ada diffusernya juga ada juga yang warna oranye boom bisa dicolok pake listrik ataupun pake baterai tipenya NP-F970 gak nyala karena baterai habis hehehe nah gitu deh ya habis semua nah jadi di dalam box itu juga setnya ada 3 lighting kayak tadi seperti ini dan 6 buah baterai disini juga ada kabel buat corok listriknya ini bukan video sponsor karena ini gue beli sendiri dengan keringat gue sendiri oke buat yang mau tau harganya ini total-total itu about 10 jutaan ya it's very expensive karena selalu yang namanya alat-alat buat shooting itu adalah investment yang cukup mahal tapi disini yang gue mau kasih tau ya karena isinya juga banyak gue dapet 3 lighting 3 baterai nah tadi kan mahal tuh karena kalo memurah kalian beli cheeky sono cheeky tuh murah banget tapi coba pake jadi lighting gak bisa oke jadi kalian harus keluar modal please dan di video kemarin gue juga ada 2 lighting lagi kecil itu stifet tapi titiknya lebih kecil LIGHTNING 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 ada banget aku mau masukin video pokoknya oke thank you waiters ini boxnya di dalam boxnya ada LED yang gue mau kasih tunjuk adalah ada dimana LEDnya hehehe masih banget sama jadi ini LEDnya titiknya itu LEDnya itu mana sih ini hehehe hitung dulu ya hitung dulu tuh 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 beneran beneran gue bisa hitung ini beneran ya kabar tuh waga padmanam jupanlan lula 11 14 16 18 18 198 yang gue pake disini nih yang gue pake di ujung kiri kanan kemaren ya jadi ini gue gak akan nge-review tanaman ini guys tanaman ini yang gue lihat sama Chandra jadi video kemaren itu perbedaan seperti ini yang pertama nih gak pake lighting yang kedua pake lighting liatkan kan itu aja sih yang mau gue share di video kali ini di vlog kali ini sebentar lagi gak sebentar lagi hahaha oke guys lanjut ke mai puasa live lagi jadi masih ada waktu 2 jam lagi sampai buka tapi gue harus edit videonya dulu karena harus gue upload sebentar jam 8 thank you guys udah ikutin Chandra Leo story gue hari ini ditunggu lagi ya puasa demi temen story di Chandra Leo story yang akan gue upload hari Rabu minggu depan puasa itu ya it's tough but i can do it this is puasa demi temen vlog see you dari tadi sebenernya gue tutup mata hahaha hai hai